kita akan berusaha mencari yang sebenarnya apa kita berharap adalah diskusi sebenarnya adalah diskusi, karena pastinya poin diadakannya acara ini pengirsa kita tidak mau adanya satu perpecahan tersendiri apapun dari bahasa Indonesia karena bahasa kita tidak bisa menghadapi perpecahan dalam bentuk ada poin yang berpengaruh bagi kehidupan yang lebih dalam lagi silahkan silahkan, tapi kita tetap harus menjaga bahwa kita tidak mau ada perpecahan jadi ya, yang siapa tadi ya Assalamualaikum Pak Yusuf ya jadi saya tanggapi penyataan jenengan di surat Al-Mu'min ayat nomor 4 disitu ditegaskan oleh Allah bahwa tidak ada yang mempercepatkan ayat-ayat itu, jadi Al-Quran itu tidak boleh dipercepatkan, dan barang siapa yang mempercepatkan ayat-ayat itu maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang fasik atau orang-orang kafir, jadi kita memang tidak boleh bercepat tentang ayat-ayat itu karena ayat Al-Quran itu sudah jelas sudah tegas, sudah sempurna karena itu adalah firman-firman dari Allah yang maha sempurna nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu syair sudah dikatakan tata bahasanya ya kan, pantunnya coba Anda buka surat yakin ayat 69 disitu sudah jelas difirmankan Allah bahwa dan Al-Quran itu bukanlah syair dan persyair itu tidaklah layak baginya sekarang saya harus taat kepada siapa? saya harus taat kepada Allah dalam kurung Al-Quran atau saya harus taat kepada Anda atau siapa? Pak Gatot, saya tahu Pak kalau misalnya Al-Quran dalam bahasa Arab berarti Bapak Kaji benar-benar taksirah Indonesia-nya begitu ini Mas ya surat Huda N14 dan apabila mereka yang kamu seru itu menolak seruanku maka katakanlah bahwa Al-Quran itu burun dengan itu bahasa Arabnya juga Pak bahasa Arabnya nanti supaya kita tahu apakah betul silahkan Pak terjamahan terjamahan di pertemuan agama sudah mengalami koreksi misalnya siapa yang menerjamahkan? Bapak sendiri atau tidak? nah disini pertemuan begini Pak saya sebentar Pak saya sejak awal sudah menghargai Bapak Gatot tapi ketika persoalannya dibawa ke ruang publik kita hidup tidak sendiri nah disitu yang kita harus Arab sebagai seorang beragama untuk menyebarkan rahmatanil alamin katanya sebagai rahmat bagi sekalian alam maka jangan sampai lah Islam ini dijadikan alat untuk konflik dan semacamnya silahkan kalau Pak Gatot misalnya sendiri saya tidak sudah dijadikan konflik Pak malah ada ke teman-teman kepolisian ya ada begini Pak teman-teman kepolisian malah saya bilang saya itu tidak senang dengan kekerasan karena apa? di suami itu bukan agama kekerasan kita tahan dulu ya terima telfon dulu selamat pagi halo selamat pagi oke telfonnya terputus ternyata kembali lagi ke bagian yang tadi berarti yang dikaji berarti yang dikaji benar-benar terjemahan Indonesia karena kita adalah orang Indonesia begitu Pak Gatot? betul ya sekarang ya sebentar coba Pak Allah ya coba Pak Allah bacakan Arabnya apa benar dengan saya bacakan Indonesia-nya? tapi yang saya katakan kan tadi surat good ayat 14 ya coba saya sebentar dulu tidak tidak persoalannya kalau bahasa Inggris diperjemahkan bahasa Indonesia apa pecat? beda Pak beda Pak beda Pak beda Pak tapi Bapak bisa berbahasa beda Pak beda Pak dibahas dalam bahasa Inggris kan nanti kalau sudah sama terus dalam bahasa Inggris ini saja terus terjemahkan orang-orang dalam bahasa Indonesia apa sama? ya sama sebentar Pak lain Pak lain lain oke oke memindah bahasa apa? memindah bahasa itu memindah budaya seperti Indonesia di kaum itu arti asalnya adalah dengan mulut kaum-kaumnya bukan bangsanya sama dengan Hakim Sholah kalau arti leternya adalah laksanakan doa sholat itu artinya doa kaum itu dalam tata bahasa apa Pak? apa? kaum itu dalam tata bahasa apa? nah ini mengalami perkembangan Pak nah itu kaum bukan berarti sama ada berarti arti kaum ada komunitas nah itu harus kaum itu bangsa Pak bukan ada bangsa itu mission speed itu muncul akan ke-20 Pak mau terima kasih ini gak ada bahasa bahasanya harus lebih luas lagi karena ini yang dikaji adalah terjemahan siapa yang menerjemahkan dulu sebenarnya baru akan muncul seperti itu kita muncul dengan banyak hal ini adalah suatu tinjauan dari berbagai sudut ilmu pastinya nah telan-telan belakang dari ilmu ini yang kita harus cari tahu sebenarnya sebelum kita mempecahkan pendapat terima kasih terima kasih